Halo para Pocong Hunter Balik lagi ya sama gue pimpinan kalian ya Pocong Hunter sejagat raya Ya kali ini gue bakal ngejawab banyak seri pertanyaan Kritikal atau penetrasi mana yang lebih bagus ya Oke bakal kita bahas tapi sebelum itu biasa lacon Mana intronya Oke sebenernya dalam hal build membuild itu tergantung selera kalian Mau kritikal atau penetrasi sama-sama bagus Mempunyai kelemahan dan kekurangannya masing-masing ya Tapi kalau gue secara pribadi gue lebih milih build kritikal ya Sama roll tentunya ya Kenapa penetrasinya kagak ya Kenapa roll kok ditambahin dibalik kritikal Ini untuk chance kedua ya Karena roll itu damagenya bisa kali dua kali lipat damage normal ya Kenapa gue pilih kritikal Karena ada skill yang nambah kritikal damage ya Itu dia alasannya Ini lumayan sekali Archer tadi berapa cuy Ya contoh aja seperti ini ya Nah di magi aja ada nambah kritikal damage sebanyak 6.000 Ini banyak sekali ya Nyari damage 6.000 dari mana lagi pak haji Itu free ya kalau kritikal ya Itulah alasan kenapa gue build kritikal Kalau kalian yang build penetrasi gue saranin jangan ya Buat apa Karena itu damage hanya ke trigger untuk kritikal ya Bukan penetrasi itulah sayangnya ya Selain itu untuk penetrasi ini Kenapa kadang damage nya lebih besar Itu karena yang build protect itu sedikit ya Untuk start protect ini nyarinya susah cuy ya Selain dirasi bintang sama di mana itu Saya masih very kendok kalau nggak salah ya Ini bener-bener susah nyarinya yang protect ini Itulah sebabnya kenapa penetrasi kata orang-orang itu damage nya lebih besar Ketimbang kritikal ya Itu karena orang build protect itu jarang Jarang banget Susah ini nyari protect ini susah banget ya Nyarinya Jadi itu dia kelebihan untuk penetrasi Jadi untuk penangkalnya itu sangat jarang sekali yang build protect ya Padahal itu penting banget Kayak gue juga ini susah banget nyari protect cuy Jadi buat kalian yang lebih doyan gelut di pvp Gue saranin mending nambah penetrasi aja ya Daripada kritikal Karena yang build protect itu jujur aja jarang ya Coba aja liat start protect kalian berapa gitu tuang gitu Dan gue juga mau ngasih tau ya Para kesalahan yang dibuat para pocong-pocong di luar sana ya Yaitu ketika dia udah build kritikal Dia itu pengen nambah penetrasi Ya menurut gue buat apa anjir Alasannya kenapa? Karena sistem damage di game ini itu lain daripada game lain ya gitu Kalau di game lain penetrasi itu nggak pake chance ya Atau pake red ya Kalau disini red ya Red berapa sering penetrasi itu muncul Sedangkan kalau di game lain ketika kita udah ngehit musuh ya Penetrasi muncul gitu ya Ngurangin defense musuh Kalau disini pake red up cuy Terus bedanya apa bang? Kritikal sama penetrasi Udah gue jelasin sebenernya Kalau kritikal itu damage-nya yang bertambah ya Sedangkan kalau kritikal itu ngurangin defense musuh ya Meskipun sama-sama ibaratnya nambah damage Tapi untuk efeknya itu berbeda Kalau kritikal langsung damage-nya ya yang bertambah Sedangkan kalau penetrasi itu ngurangin defense musuh ya Meskipun secara nggak langsung itu nambah damage Sedangkan untuk roll Untuk roll ini wajib banget ya Karena roll ini nambah damage-nya hampir 2 kali lipatnya 2 kali lipat dari damage normal Jadi ibaratnya roll ini pokoknya damage paling the best lah ibaratnya Atau mungkin kalau kalian mau full roll ya roll aja gitu Kritikal sama penetrasi nggak usah ditambah Gue nambahin dan fokusin kritikal Karena ada skill yang nambah kritikal damage gitu aja Biar maksimal intinya Jadi seperti itu Ini kenapa gue kok koin bintangnya ada buat penetrate juga Gue cuman nyari damage Cuman nyari start damage meningkat yang 2% Yaitulah kenapa gue pasangnya itu dua-duanya ya Kritikal sama penetrasi gitu coba ya Ya untuk penetrasi yang gue dapat sebenarnya random ini ya Random dari Dari skill gaca gue yang ampas itu Gaca kristal dan lain sebagainya Jadi mau nggak mau ya gue pasang itu penetrate ya Ya jadi seperti itu ya Jadi gue saranin kalau kalian udah build penetrate Dia maksimalin penetrasi kalian Seperti contoh masalahnya ini red up sama chance damage kalian Contohnya ya Jadi seperti gue penetrasi 6431 sama kritikal 9306 Damage 9306 sama 6431 itu gede mana ya Masih gede 9306 Sedangkan kalau dicampur Jadi kadang ketiga penetrasi ketiga kritikal Kan contohnya kritikalnya nggak mantap gitu Padahal damage paling besar gue itu adalah kritikal Ini juga berlaku buat penet ya Buat penetrasi Contohnya penetrasi kalian besar ketika kalian kecil gitu Ya gitu chainnya Jadi kalau kalian nambah penetrasi atau nambah kritikal itu disamanya Difokusin semua Jadi kayak damage nya itu jadi kayak gaca gitu Jadi nggak fokus ya Kadang keluar penetrasi kadang keluar kritikal gitu Jadi ya yang penetrasi kalian gede Kritikal kalian kok cuma kecil Contohnya bedanya 1000 aja itu damage udah beda coy 1000 x 10 x hit udah 10k Beda damage nya Jadi seperti itu coy Jadi kalau kalian udah build penetrasi ya penetrasi aja Fokusin kritikalnya dikecilin Sekecil-kecil mungkin Biar red chance dari kritikal itu nggak keluar ya Yang keluar penetrasi terus menerus Dan juga buat kalian yang build penetrasi Gue saranin skill yang nambah kritikal damage itu jangan dipasang ya Jadi nggak berguna itu skill ya Udah skill utamanya aja cuy ya Masalahnya chance kritikal kalian itu bakalan kecil Yang keluar penetrasi terus Sedangkan itu skill damage yang meningkat ketika Kepicu damage kritikal ya Untuk alternatifnya kalian bisa dimasukkan Itu kan pasti ada sisa Kalau nggak kalian pasang ya Kalian bisa masukin ke talent Jadi cukup sekian ya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video